Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semuanya Sahabat yang menjadikan racing unit Untuk video kali ini Saya akan Mempersiapkan Satu unit sepeda motor Jadi khusus video ini Sekarang saya akan mempersiapkan Satu unit sepeda motor Untuk dipakai di sirkuit Jadi motor ini kita siapkan Untuk dipakai latihan di sirkuit Karena Untuk awal tahun ini Sudah mulai balapan Sudah mulai digelar Di beberapa tempat sudah ada Jadi Untuk sekarang Kita akan mencoba Mengawal joki kita Akan mengawal pembalap kita Untuk Mulai lagi latihan di sirkuit Motor yang akan kita siapkan Motor CBR 150 Ini motor dikhususkan untuk latihan dulu Kawan-kawan Nanti motor ini Akan setting-setting Dan kebetulan Karena sirkuit Bukit Pesar Yang ada di Tasik Malaya Masih tutup Jadi nanti kita akan latihan Di sirkuit Spot Center Langan Sari Jadi ini sirkuit MP ya Atau sirkuit Non-permanent Seperti itu Kawan-kawan Nah Untuk penampakan motornya Ini ada di samping saya Ini Ini motornya ada di samping saya Ini Dan Akan kita review-review sedikit Apa yang dirubah Rubahannya Seperti apa saja Jadi Untuk sekarang kita Review-review saja dulu Kita persiapkan-persiapkan motornya Dan Insya Allah nanti Sore atau siang Menuju sore Kita akan OTR Ke sirkuit Dan Next video Kita akan Buat Aktivitas kita di sirkuit Oke Sekarang kita akan Review-review saja Seperti apa motor yang akan nanti kita pakai Dan kita akan persiapkan sekarang Oke Saksikan terus Selanjut Oke Kawan-kawan semuanya Ini dia Satu Ini sepeda motor CBR 150 Yang lagi kita persiapkan Untuk nanti kita otw ke sirkuit Kawan-kawan Ini kawan-kawan bisa lihat Seperti ini penampakannya Motornya lagi kita Utak-atik sedikit Karena sudah lama Tidak dihidupin Sudah lama Tidak di Gas Jadi Ya Agak sedikit-sedikit Dibereskan lah Oke Kawan-kawan semuanya Jadi Untuk Atau Untuk mengisi Video ini Kita akan sedikit Review-review Apa-apa saja Yang Dirubah Di motor ini Apa saja Yang dipersiapkan Di motor ini Oke Oke kawan-kawan Kita mulai Dari depan sini Ini untuk Handle rem depan Masih menggunakan Standar Masih bawaan Dari Honda CBR ini Kemudian Untuk bagian Handle Kopling Juga Masih standar Stang Masih asli Masih standar Kawan-kawan Nah ini Masih originalnya Bawaan dari Honda CBR Kemudian Bagian Tutup Sok depan Sudah menggunakan Tutup yang Racing ini Bisa diatur Kekerasan Dan Kelenturannya Ini kawan-kawan Oke Lalu Kita bergeser Sedikit Ke bagian Ini Ke bagian Roda depan Bagian bawah Sini ya Kita lihat Bagian Pengereman Depan Nah untuk Bagian pengereman Depan Ini masih Menggunakan Standar Nissin Bawaan Dari Sepeda Motor CBR Yang diganti Hanya kabel Remnya saja Itu Selang rem Maksudnya Dan ini Piringan cakramnya Juga masih standar Untuk Bandepan Menggunakan FDR Bless Ini ya FDR Bless Nah Disini Kawan-kawan Bisa lihat juga Bagian Radiatornya Masih Original Bawaan Motor Kita Pertahankan Disini Karena Motor ini Diwisuskan Untuk Ikut Di Kelas CBR 150 Standar Kemudian Kita Bergeser Ke bagian Belakang Sedikit Disini Kita Lihat Tanpa Potstep Nah Ini Potstep Menggunakan Potstep Bipro Kawan-kawan Ini Potstep Bipro Dihuskan Untuk Motor CBR Jadi PNP Ini Kawan-kawan Dan Untuk Ketahanan Kekuatannya Bisa Dicoba Bisa Dijamin Ini Potstep Kuat Paling Kalau Misalkan Kena Benturan Ini Cuma Melewet Dan Bisa Dipress Atau Dilurusan Lagi Biasanya Seperti Itu Nah Ini Khusus Untuk CBR Nah Ini Untuk Bagian Kena Kenalpot Nih Kawan-kawan Bisa Lihat Bagian Pipa Buang Ini Motor Ini Saya Persayakan Menggunakan Kenalpot CLD CLD Racing Nah Ini Bahannya Seperti Ini Bahannya Bagus Kemudian Tipenya Tipe C7 Ini C7 Ya Kita Lihat Tipe C7 Yang Long Jadi Ini Yang Panjang Dan Tipe Suaranya Agam Adem Nggak Cementer Nggak Adem Kemudian Kita Lihat Bagian Selang Rem Bagian Belakang Juga Sudah Diganti Menggunakan Yang Racing Agar Tingkat Pengerem Lebih Maksimal Disini Master Masih Standar Cuman Ini Kaliper Juga Masih Standar Disini Kaliper Masih Bawaan Dari Motor Dipertahankan Terus Piringan Cakram Juga Masih Dipertahankan Dan Ban Belakang Disini Sama Menggunakan FDR Blast Jadi Untuk FDR Blast Ini Tipenya Untuk Basak Kering Ini Tipe Basak Kering Bisa Kita Gunakan Dengan Ukurannya 130 Per 70 17 Nah 130 Per 70 17 Ya Kalau Ada Kawan Kawan Yang Mau Samaan Boleh Ini Bisa Digunakan Juga Untuk Turing Bagus Ini Nah Ini Untuk Bagian Jok Belakang Sudah Diganti Dengan Yang Tipe Buta Ini Tipe Buta Karena Mini Motor Untuk Kapasitas Atau Digunakan Untuk Di Tempat Balap Jadi Diganti Ya Meskipun Nanti Bisa Diduduki Juga Ini Oke Nah Ini Bisa Dilihat Kawan Kawan Ya Bagian Belakang Ekornya Bagian Spakpornya Dicopot Nah Bagian Spakpor Belakang Sini Dicopot Ya Ini Tutup Bawahnya Masih Dipertahankan Yang Asli Jadi Seperti Ini Penampakannya Kawan Kawan Oke Sekarang Kita Lihat Dan Bergeser Nah Disini Untuk Bagian Gear Bagian Gear Masih Standar Dan Rantainya Masih Standar Ini Karena Memang Untuk Kelas Ini Tidak Boleh Dirubah Kawan Kawan Ini Harus Murni Standar Dan Begitupun Juga Untuk Bagian Mesin Nah Kita Lihat Bagian Mesin Ini Belum Sama Sekali Ada Perubahan Cuman Di Setting Saja Disini Dibersihkan Di Setting Di Cleaner Jadi Cuman Itu Saja Yang Bisa Kita Lakukan Dilihat Ini Bagian Throttle Body Juga Masih Standar Bahkan Bagian Box Filter Nya Juga Masih Terpasang Kawan Bisa Lihat Disini Tuh Ya Jadi Ini Tampak Dari Motor Masih Standar Nah Kemudian Ini Bagian Bagian Ini Bagian Sok Belakang Meskipun Standar Tapi Kita Sudah Lakukan Ribbon Ya Tuh Lihat Jadi Ini Sudah Kita Ribbon Oh Jadi Daya Pantul Bagus Begitupun Tadi Yang Kita Sebut Bagian Belak Depan Sok Beker Depan Sudah Sudah Di Ribbon Ya Jadi Tingkat Kekerasan Dan Kelenturnya Sudah Bisa Diatur Tadi Tuh Lihat Oke Nah Jadi Mungkin Itu Yang Bisa Kita Review Dari Motor Ini Dan Semoga Menjadi Tontonan Buat Semuanya Dan Insya Allah Next Video Nanti Kita Akan Rekam Aktivitas Kita Di Sirkuit Bagaimana Motor Ini Reading Di Sirkuit Bagaimana Motor Ini Kita Tes Di Sirkuit Kawan Kawan Bisa Saksikan Pantangi Terus Videonya Apabila Videonya Menghibur Kawan Kawan Bisa Like Subscribe Dan Bagikan Ke Kawan Kawan Semuanya Dan Ikuti Terus Channel Kami Agar Channel Kami Semakin Berkembang Oh Ya Lupa Ini Bagian Depan Ini Sudah Menggunakan Batok Buta Dan Ini Visor Original Cuman Dipindah Ke Bagian Batok Lampu Yang Buta Ini Buta Lihat Oke Mantap Sekali Kan Manis Sekali Oke Terima Kasih Semoga Beruang Panat Dan Semoga Mau Hibur Selamat Beraktifitas Oke Kawan Semuanya Sampai Ketemu Nanti Di Sirkuit Mudah Kemudahan Nanti Tidak Ada Halangan Amin Dan Kita Akan Lanjutkan Videonya Oke Masih Tetap Gas gun Sep Sampai P gelaskan